Terjadi inisiden di Desa Harapan, Lampia, Malirik, Kabupaten Lalu Timur pada Jumat 10 Februari 2023 siang. Peristiwa tersebut melibatkan sejumlah warga dengan personil pengamanan PT Citra Lampia Mandiri Pimpinan Sainal Abidisha Siregar. Saat itu sekelompok masa mendatangi sebuah lahan milik seorang penduduk bernama Subair. Warga menolak lahan itu dijadikan sebagai akses untuk dileluh oleh turut yang mengangkut tornikel untuk dibawa ke lokasi pengapalan yang dilakukan oleh PT CLM Versi Sainal Abidisha Siregar. Adapun aktivitas pengapalan di pelabuhan khusus itu diduga merupakan aksi pencurian oranikli milik menijem PT CLM Pimpinan Lumpu Hermawan. Sebagai direktur utama, kedatangan warga tersebut langsung disambut personil pengamanan PT CLM Kudis Sainal. Berdasarkan laporan yang diterima dari aparat kepolisian, dua turut mengangkut personil pengamanan dari PT CLM menghalau kedatangan warga. Akibatnya terjadi adu mulutinya insiden saling dorong tak dapat dihindari. Aparat kepolisian dari Pores Luhu Timur dan personil Koramil yang ada di lokasi berusaha melarulai kedua belah pihak. Aparat kepolisian telah mengamankan kedua belah kubu di kantor polisi. Polisi melakukan mediasi persoalan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Subair ditelunyatakan lahan tersebut merupakan milik kliennya sesuai atas sahak dan bukti surat lainnya. Menurut dia, Subair memberi kuasa kepadanya untuk mengecek lokasi dan mengamankan lahan tersebut. Aksi saling dorong terjadi ketika David Darmawan, salah satu tim dari kuasa hukumu Subair memasuki lahan tersebut, menurut Vidit pihaknya tidak datang untuk membuat kisru di lahan itu. Niatnya hanya melihat lokasi kliennya sesuai kuasa yang diberikan. Tapi tiba-tiba dihalau oleh hukum hukum dari pihak PT CLM Kudis Sainal, Kepala Bidang Humas, Polda Sul Sul Komisaris, Besar Polisi Komang Suartana menyatakan situasi dan kondisi di lokasi kejadian sudah kondusif. Komang menyatakan tidak ada insiden perkelahian, tapi hanya aksi saling dorong dari dua kelompok. Baca berita lengkapnya di rakyatsulsul.com. Baca berita tersebut. Baca berita tersebut. Baca berita tersebut.